I want you to listen Sorry teman-teman, gue potong dulu videonya Karena gue bakal ngasih tau kalian, kalian bisa join ke pasukan Dino ini teman-teman Untuk mendapatkan new rhythm code dari yang lama sampai terbaru teman-teman Kalian bisa langsung join ke discord pasukan Dino Dan disini juga kalian bisa ngeliat, saling berbagi informasi atau berbagi line up atau diskusi selain itu pun Ada game-game lain juga teman-teman disini seperti game Tensura Oke kalian bisa langsung cek di link description di youtube teman-teman ya Bagi kalian langsung ke youtube channelnya Ligos, biasanya disitu ada di link description Link discord, kalian tinggal join aja ke link discordnya dan kalian langsung masuk ke discordnya Oke, sekian dan terima kasih Yo guys, balik lagi dengan saya Ligos ya guys Terima kasih akhirnya kita bakal main Osen Saga lagi Disini gue bakal ngasih tau kalian ya Line up chopper itu bagusnya kayak gimana Chopper tuh di event ini bagus apa enggak ya Dan gue bakal ngasih kalian satu rhythm code ya guys Yang rhythm code terbaru ya, walaupun biasa aja hadiahnya Tapi bersyukur lah dia dikasih Osen Saga ngasih kita rhythm code Oke, gue masukin dulu dan gue bakal jelasin Hero chopper ini cocoknya sama siapa Dan harus kalian gas kah di event sekarang ya Oke, bentar, gue rhythm dulu guys ya Habis itu kalian tonton aja dari awal sampai akhir Dan gue bakal Apa ini? Oh, gift card ya Bakal ngasih kalian saran ini Takanome ya guys ya Takanome Dan kita langsung masukin aja ya Sub Ini O atau bulat sih Oh, ternyata bukan O ya Ini Taka N0 0 nih guys ya 0, 0 Amin ya guys ya 0, 0 Dan kita rhythm Langsung suksesful Dan kita langsung claim aja guys ya Dapat 10 Lumayan guys arena ticket ya Kalau kalian beli juga di pasar-pasar Lumayan itu buat nyesaikan event yang namanya ini Event Udah ada belum ya event yang disini ya Oh, belum ada ya Nanti bakal kepake juga itu guys ya Event yang untuk serangan arena nanti Jadi kumpul aja guys ya Nanti bakal kesusahan juga kalian bakal dapet ya Dan disitu juga kalian Gue bakal jelasin Bang, di event chopper ini Gas gak di event chopper? Gas aja guys ya Karena next event itu bakal ada bocorannya ya Bakal Frankie NW Frankie NW agak kurang bagus ya Dan gue saling ngambil chopper Gas aja Chopper ya Nyesaikan event ini juga ya Event gachanya juga Karena kenapa bang Eventnya chopper ini Kalau kalian dapet chopper Di 150 Kalian beruntung Karena kenapa? Gue bilang ya Karena ntar di next event Kalian bakal dapet chopper ini Susah banget ya Dapetin chopper ini Bakal susah banget ya Karena dia di Psiko Belum tentu kalian gacha Dapet bisiko 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 Di Str Agility Maupun di mana Di dexter Maupun di vitality Itu bakal susah ya guys ya Oke disini gue bakal ngasih tau kalian Line up chopper itu Yang bagus Untuk sekarang ya Untuk sekarang Untuk sekarang Kan sekarang kita langsung ke hero Gue bakal jelasin ya Dia ada di psiko Oke Gue jelasin ya Sep Nah ini choppernya Oh nah ini ya Dan sekarang itu hero SS kan baru Sabo Fujitora Es Lau Marco Jin Bemoria Magelan Enel Chopper Hankook Sengoku Krokodal Dan Akainu Dan Aokiji Dan belum ada hero SS lainnya Nanti ya Oke disini gue bakal ngasih tau kalian Gue bakal jelasin chopper itu bagus banget Bagus Karena dia bakal kepake sangat lama juga ya guys ya Dan bisa di comboin dengan karakter-karakter lain Yang bisa bersedemek Atau Skill-skill yang sangat sakit Gue bakal jelasin Kenapa ini tuh guardian Kenapa Tonjokan semua nih Ngebak Oke disini ada guardian angel ya Buat kalian yang belum tau ya Guardian angel ini bakal ngasih ya Buff Empat Shield ya Random tapi guys ya Random temen kalian Dan dia bakal ada kayak guardian angel itu ya Yang di depan mukanya itu Dia bakal Memberi 30% maksimum HP dari si Pemilik yang kena targetnya tadi ya temen kalian Tapi itu Bakal ke shieldnya random Empat orang ya guys ya Dan kalau itu dihancurkan ya guys ya Dia bakal ngasih 150% damage Boom Kalau udah hancur si guardiannya Jadi guardian ini gak bisa di stack Walaupun kalian punya 2 chopper Ngesheal Ngesheal lagi gak bisa Cuma sekali doang ya Sekali Abis itu udah next Kalau udah hancur Baru di shield lagi Seperti itu Oke untuk di skill selanjutnya ada Furious Nah ini basic attacknya bakal ngasih kalian Energy 25 Energy Ya Dan bakal ngasih speed ke temen-temen kalian 50 speed Speed itu ya biar kalian cepat juga menyeram Maupun ultimate juga Kalau kalian udah penuh Anger nya Anger itu kayak Staminanya Atau kayak Ultimate nya Seperti itu lah Anger ya biasa yang gue bilang ya Dan itu Bakal ngasih 25 Energy 1 chopper doang Sap 25 yang gini Kalau 2 chopper langsung full Semua karakter kalian ya Nah ini Furious 3 Dan untuk yang ketiga Beast 3 Ini ada HP Tambahan 35% Attack sama kontrol imun Jadi chopper ini sangat bagus Bisa Kalau kalian pengen Toro dia di depan juga Bisa ya Toro di depan Toro di belakang juga bisa Karena dia Bakal gue jelisin Oke Nah disini kan Agak tebal Aba attack juga ya Kontrol imun Aba speed Dan otomatis Chopper ini salah satu karakter Yang di Osen Saga sekarang Speed yang paling tinggi Ya Oke Baring pertama kali untuk menyerang Apalagi kalian main Full Speed Buat si chopper Nah ini yang gue bilang Bakal gue jelisin Kenapa dia bisa Toro di depan Kalau si chopper ini ya Darahnya 50% Di tengah-tengah ya 50% Dia bakal nge-copy 20% attack Teman-teman Musuhnya Ya Jadi kalau musuhnya 66 nya masih hidup Wah Kelar kalian ya Chopper langsung ultimate Boom 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 Seperti itulah Ya Dan ini 3 ronde doang ya Dan di increase 100 energi Pasti dia ultimate duluan ya Skillnya cuma aktif sekali doang ya Pas 50% doang Ingat ya guys ya Nah gue bakal kasih Kalian ya Gue belum ada chopper Walaupun gue belum ada chopper ya guys ya Karena gue bakal gacha juga ya Dan gue bakal build nanti ya Karena di epic research juga ada build 2 chopper lagi ya Ya Oke Nah disini gue bakal ngasih tau kalian Chopper ini Kalian bawa chopper Satu Bawa chopper Ya Line up chopper nih Line up chopper Buat kalian pengen line up chopper Bawa chopper satu Ya Kalau kalian mau bawa S pun Gak masalah bawa S ya guys ya Kalau kalian mau bawa S Bawa S lah Toro di depan Kalau kalian punya S Untuk sekarang sih S masih kebuka Itu lah Toro S di depan Paling depan Abis itu chopper Dan abis itu Bawa yang mana lagi bang Bawa Moria Kombo Moria Ya Udah ketiga ya Sama Aokiji Kalau kalian punya ya Nih Yang punya dulu Gue bakal kasih banyak variasi Aokiji ya Abis Aokiji Bawa Magelan Kenapa Magelan bang Nanti gue bakal kasih hasin Dan Sabo Nah Atau enggak Gak usah Magelan pun Gak masalah Bawa Jinbe Ya Kita skip aja Magelan ya Bawa Jinbe ya Jinbe ya Jinbe ini Bakal buat support kalian Nah Ini gue bilang buat chopper Bawa Aokiji dan Moria Kenapa Kalau Moria dan Aokiji Di kombokan Kalau Aokiji nge-freeze Ya Musuh-musuh Moria itu bakal Nge-deals damage Tambah deals extra Damage 160% Attack Jadi makin sakit Moria nya Apalagi di ultimate Dia bakal gain 30 energi Juga Jadi 30 energi Dibantu chopper lagi Ultimatenya bakal cepet Dan Bisa ultimate Lagi Ya Lebih cepet lah Intinya ya Lebih cepet Dan dia pun ada increase armor break juga Jadi dia bakal Kalau kalian main armor break Kalau sekarang ada armor ya Sang batu armor break Makin sakit dia ini Kalau dia nge-attack juga Dia bakal nge-release attack musuhnya juga Jadi Kalau dia ultimate juga ya Itu pun dihitung Menyerang ya guys Oke Nah itu buat Moria Kombo Moria dengan Aokiji ya Dan kenapa bawa Sabo juga bang Sabo ini kan Udah Aokiji Udah Moria ya Walaupun dia Aowe dikit ya Walaupun dia cuman Apa itu namanya Apa itu Bukan Aowe dikit Maksudnya Aowe Serangan A Semua enemies ya 30% ya Dan Si Aokiji juga ya Aokiji juga Cuman 4 ya 4 Walaupun 4 Lumayan 4 Orang kena Kena all enemies dari Moria Ya Dan itu udah stack Apa itu Stack Fire Dragon Fishnya Si Sabo Berarti udah hitung-hitung Udah banyak tuh Udah berapa stack tuh Ya stacknya juga Mana ya Mana ya Basic attack Nih Burning mark target ya Jadi intinya Dia itu bakal nge-tag ya Burning mark ya Sebesar 150% damage Active skill More 50% Add stack Jadi kalau teman-teman kalian Nge-skill Moria Area Si Itu juga Area Dan di Sama area lagi Sama CES Makanya gue bilang Sama IE CES Udah 1 2 3 3 stack Udah 3 stack Ya Dan belum lagi Dari stack si chopper Juga ya Belum lagi Dari si Siapa itu namanya Jinbe Jinbe juga itu kan Walaupun dia itu Udah 2 random Bisa kena back lane Walaupun belakangnya Gak kena depan Kena belakang Gak bisa di counter sih S juga Kalau lawannya S ya guys Jadi Bakal bisa nge-heal juga Buat kalian Bakal mainnya lama ya Karena semakin lama Sabo ini semakin Mengerikan ya guys Jadi kalau kalian Hitung-hitung aja 150% 150% 300% 600% Sakit banget Kalau udah 4 stack Langsung Meledak Apalagi full attack Si Sabo ini ya guys Jadi Itu untuk line-up yang pertama Kalau line-up kedua Yang lain bang Kalau nggak Punya Aokiji Bawa chopper Bisa Bawa Moria Yang bisa area Bawa Magelan Magelan ini kenapa Dia bakal nge-reduce Decrease target armor 30% Lumayan guys Decrease armor Dan tambah lagi Moria ini armor break Udah pecah-pecah lah guys Chopper Moria Magelan Tiga ya Udah tiga Bawa Sabo lagi Kalau kalian nggak punya Sabo Bawa Marco juga bisa Karena Marco juga Bisa nge-silent juga Jadi musuh nggak bisa ultimate Jadi enak banget Buat Moria dan Magelan ini Karena Magelan ini juga Attack-nya tuh Backland 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 kalau nggak salah ya Backland Jadi nggak bakal nyerang Si Ace yang ada di depan Nggak bisa ke counter ya Dan si ini juga Bakal ngambil Attack-nya si itu juga Yang di depan juga Udah 4 ya guys ya Kalau kalian bawa Marco ya Kalau nggak ada Sabo Nggak masalah ya Bawa Marco Dan kalian bisa Pakai Ya Kalau kalian punya Krokodil pun nggak masalah Bawa Krokodil juga bisa Ya Kenapa bawa Krokodil Krokodil juga punya Mark juga ya Walaupun Ya Dibilang bagus Agak Nggak bagus-bagus Amat Dan dia juga bisa hidup lagi Ya guys ya Dan disini Efeknya Kalau dia Dia nerima The Mag juga Tor di depan juga bisa Dia bakal ngasih Deathmatch juga Buat musuh Tapi gue juga belum pernah Buat Krokodil Mungkin bakal Gue coba ya Nanti dia Petrician Nah Kizaru agak kurang ya Itu berarti 5 ya Berarti Chopper Moria Magelan Marco Krokodil Krokodil itu ngambil Apa itu namanya Attack all nya guys ya Kalau kalian komboin sama si Sabo Makin Ngeri-ngeri sedap Ya Kalau ada Sabo Berarti danam tuh Danam jadi bakal Uh Ngerikan lah ya guys ya Tapi kalau kalian nggak punya Sabo Pakai Fujitornya juga bisa ya Itu udah pasti lah Musuhnya itu bakal mati Karena kenapa ya Ya Kombo Moria Magelan juga bisa Moria dengan Aokiji juga bisa Karena udah decrease armor Itu bakal sakit banget Ditambah lagi Chopper Yang bakal mendudak nanti Guardian nya 150% Attack Berasa ya Nah itu tinggal kalian mix-mix aja Tapi kalau kalian pengen Lebih sakit lagi Bawa Nami juga bisa ya Bawa Nami Untuk decrease Armor juga bisa Chopper Nami ya Ini buat yang Hero S ya Nami bisa nih ya Untuk nge-decrease ya Decrease Siapa itu namanya Armor Bawa dua Nami juga bisa ya Bawa dua Nami terbelakang Biar dia basic attack nya juga Karena basic attack nya itu Buat kalian yang belum tau Dia bakal meredus armor ya Ya Tapi agak kurang Bagus juga Kalau di comboin sama si Chopper Bakal ultimate nya cepat Karena ultimate nya itu Cuman Meredus attack doang guys Sama reduce Apa itu Chance 10% critical mark doang Dan Grand Elise 20% attack ya Mending armor aja guys ya Walaupun gak dinaik Mending menurut gue Armor nya Jadi kan Karena karakter-karakternya sekarang kan Armor nya kan tipis-tipis Belum ada karakter yang Yang agak tebal Kecuali dia bawa smoker ya Bawa chopper Bawa dua Nami ya Pasti kalian punya S lah Bawa S ya Bawa S Bawa Moria Maupun Magellan Udah Moria Magellan Buda lah dapetnya guys ya Itu bakal Combo-combo matian Jadi Sebenernya line up itu Banyak Variasinya Buat kalian semua ya Bang line up nya Yang bagus itu kayak gimana sih Bisa juga pake Vergo Untuk-untuk sekarang ya Pake Nami Smoker Ada Jozu Sebenernya banyak line up Gladius juga bisa Tapi Gladius itu jeleknya itu Dia cuman ngasih ya Grants all list itu 27% attack ya Mending gue Daripada dia Mending Nami Dia bakal Increase 29% attack Dan nge-reduce armor ya Di 50% ya Jadi sangat worried Untuk di-build Nami Daripada Gladius Tapi Kalo kalian pengen Bener-bener Gladius juga ya Karena Gladius ini kan Tiernya Sangat mudah untuk di-build ya Jadi bakal mudah lah Buat kalian ya Soalnya ini attack all juga tuh Udah ngerti temen-temen Kenapa Gladius bisa di-build juga Karena dia Sangat mudah dicari Ketimbang S sama SS Untuk sekarang ya guys Untuk sekarang Untuk nextnya gue gak bakal Gak tau bakal mudah Atau gimana ya Oke temen-temen Gimana menurut kalian Rhythm code-nya Waduh Sabar guys Login Yaudah guys Jadi gimana menurut kalian temen-temen ya Rhythm code-nya Menarik atau tidak Ya menurut gue sih Sangat menarik lumayan Dapat 10 Untuk menyerang arena ya Apalagi kalian Nanti bakal ada event yang arena Yang bakal kumpul banyak Untuk nyesain arena ya Yang kayak di event bulanan Itu sangat butuh banget loh Iya gak Oke temen-temen Kalo line up yang gue Kasih tau kalian agak kurang Ya mohon maaf Karena itu Perspektif dari gue ya guys ya Jadi saran dari gue Kalo kalian pengen coba Coba aja Kalo gak yaudah Terserah kalian Itu hak-hak kalian Oke temen-temen Gue Aligos Pamin undur diri Jangan lupa di like, subscribe Tinggalkan komentar kalian Aktifin juga loncengnya Biar kalian dapet notif live dari gue Dan Jangan lupa bagian dari kalian Duluar bagian orang lain Gue Aligos Pamin Duri See you semua ya Bye-bye Sub indo by broth3rmax